Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Strada, dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi Seperti biasa, ada lagi yang kelewat Ini ada Mitsubishi Strada Gue lupa sih udah pernah di vlog atau belum Nanti kita cek aja Yang pasti ini full repaint dan full restore Yang mana ini Stradanya sedikit udah di karoseri Jadi nanti kita tunjukin lagi di belakang Dan ini udah beres catnya Jadi kita lagi proses sanding dan polish Jadi ini yang udah ke polish Terus kayak gini Dan ini ke sanding, nanti ada di Biro kali ya Jadi kita udah wet sanding lagi mobilnya Udah tinggal dikit lagi, tinggal Ya polish sih sebenernya, tinggal polish doang Terus pakai masang grill gitu-gitu Cuma most of all udah ke polish semua Tinggal pasang over fender juga nih Over fendernya udah dicet, tinggal dipasang Jadi kita sebelum kelar-kelar banget Kita mau tunjukin dulu prosesnya Jadi gue tunjukin nih yang di sandingnya gimana Terus sebelum di sanding gimana Nah sebenernya gak terlalu beda jauh ya sanding sama Ini karena kita udah halus dulu juga Cuma Namanya Kulit jeruk itu terlalu kasar pun Mau bikin mobil kurang menggilat gitu Jadi Kita habisin kulit jeruknya tetep Jadi kita sisain tipis kulit jeruknya Tetep ada ya Orange skillnya tetep ada Tapi udah dikit banget guys Gitu Jadi Ini adalah Strada yang udah karoseri Pertama tuh Ini ada tanduk depan Jadi Ini konsepnya minggir tabrak Jadi kalo ada yang Macem-macem tabrak aja gitu Jadi ini businya kuat banget Keras Terus Lampu Oh iya ini Lampu Lampu ini ganti Pajero Pajero yang Pajero Sport yang pertama tuh Yang Indo pertama Kenapa lampu Strada Yang dia mau kayak begini-begini nih Yang model-model depo yang udah Custom lah ya itungannya Itu tuh gak ada buat Strada Jadi dia beli buat Pajero Tadi gue pikir bakal Rubah fender kapesin segala macem Gak taunya yang dirubah cuma di bagian sini Kapesin sama Tekukan fender sama Jadi yang beda cuman Kalo Strada tuh dia ke bawah Gitu gede Nah Pajero tuh dia lebih sepitnya Dan grill pun sama Kemarin dicek Jadi Udah siap pasang Kalo grillnya pun beda Tinggal beli grill Pajero harusnya Cuman Kalo di Stradanya sendiri Itu yang beda cuma di bagian sini nih Ini kan bisa dilepas Nah Jadi menurut gue Mungkin kalian kalo mau beli lampu Pajero Beli juga sama Bagian bawah sini Jadi ini salah satu facelift juga Kayak kemarin Jazz ya Kenapa kita banyak menipu orang gitu sekarang Terus Ini gak ada wins-wins kan Disini gak ada Cuman modelnya doang Terus Ini Pelok standar udah dicet Warnanya sih Tone-nya sih Overfender Jadi dia Monochrome gitu Konsepnya Yang belakang lagi dicet juga Baru depannya beres Nah ini hasil udah poles Baru poles First step ya guys Alias baru di compound Dan ini baru cutting compoundnya doang Dan ini udah Langsung gloss banget Kebayang warna silver gloss tuh Keliatan mengkilat deep gitu susah Tapi kita udah berhasil banget disini Menghasilin warna silver yang Dia deep Gila Oke Terus untuk interior Lagi di Lapis semua Joknya lapis baru Platform lapis baru Jadi ini full restorasi Jadi mungkin ini mobil kesayangan si omnya Ini tuh orang berbes atau gal ya Kalau misalnya Jadi bukan orang cebon Bikin ini khusus buat di restorasi guys Terus nah ini yang gue bilang restorasi ya Jadi ini Udah bikinan Indo Jadi bikin double cabin yang punya cabin Ini namanya triple cabin kali ya Kan Kalau ini single cap begini nih Pick up Ini double cap Ini jadi triple cap gitu Misalnya ini bisa gitu loh Jadi ini Ini ada separasi antara depan sama belakang Karena ya Sebenernya kan atepnya sama sini doang nih Terus jadi kacanya tuh banyak banget Kaca belakang yang satu Yang asli bawaannya Kaca lagi di dalam sini Dan kaca lagi di belakang Lihat-lihatin Jadi ini Buat bawa barang katanya sih Lebih aman Cuma kesan double cabinnya memang hilang Sejadinya Untungnya sih atep tuh Di belakangnya Turun banget Kalau dia kotak Jadinya kayak yaudah Pajero aja gitu Ngapain beli ini Cuman Ya lucu sih Unik sih ini Gue ngeliatnya seneng sih Terus kalian bisa lihat di belakangnya juga Hai guys Gapapa guys Ya pada ngumpet Seria Bentar Nah ini Cabinnya Oh ini Nah Ini jadi cabinnya Sebetul begini Nah itu yang gue bilang ada kaca Kaca double Kaca dalamnya Kaca si cabin yang ininya Dan kaca ini Ini kita belum lepas ya Habis dicet Ini gue tunjukin dulu nih Buat sepas kalian Nah ini kaca lagi Jadi yang di kaca filmin Tapi cuma ini Karena kalau itu udah kaca film Di dalam kaca film lagi Misal kaca filmin 60% Jadi 120% Mau liat apaan lu di belakang Jadi udah gitu Cuman kalau dalam cabinnya Ini tetep kayak buat bawa barang ya Kecuali ini Yang udah kayak interior Mobil Pajero gitu Ini gila rapi banget sih Karoserinya sih Karoserinya dimana? Yang lain Tentang bukan Sparta karoseri Mantap Terus Ini standar Bemper belakang udah ganti Nah bemper belakang ini Tadinya dia manjang sampai sini Cuma kelemahannya jadinya Pas lagi tabrak waktu itu Malah ngehajar bagian sini Akhirnya kita potong segini Jadi dia kalau ngehajar Gek gitu Cuma Kena di bagian sini doang Gak sampai sini-sini Tapi Kelindung sama ini bemper besi Karena kuat banget Balik lagi ini besi tebal banget Karoserinya Keren banget Nah lain noto Bukan Separta karoseri Apa sih gue promosiin Terus Semua udah ke chat intinya Tinggal Ya finishing-finishing Kemarin dia Emang chatnya body doang Sasis nggak mau di chat kemarin Karena ya Penyesuaian budget juga Jadi sasis nggak di chat Waduh pun Pas lagi proses chat Ini ada fotonya Bersambung 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 impacts Bersambung Tn Tp Tplay Ini bak dilepas guys, kenapa dilepas? Karena kabin bagian sini dalam, ini kan emang atap dilepas juga Nah, bagian si baknya ini kalau tidak dilepas, daleman sini tidak kecet, pasti kelihatan ada belang Jadi akhirnya kita kemarin decide buat, udah copot aja, supaya semua kecet Jadi kita tidak bakal pelit-pelit kerjaan di sini, walaupun budget mepet, tetap aja kita kerjain semaksimal mungkin Jadi ini udah, keren banget, waktu itu padahal emang di perjanjian awalnya ngecet luar doang, tapi akhirnya kayak nanggung deh ya Kasian juga gitu, bukan kasian ya, lebih kasian mobilnya gitu, maksudnya nanggung Soalnya udah sebagus ini, kalau dalam-dalamnya masih busuk kan kasihan banget, jadi kita decide buat cat juga semua Karena ya sebenernya mobil pika paling bener kalau dicet itu, baknya harus dilepas guys, gitu Dan ngelepas baknya sebenernya nggak susah ya, tinggal lepas-lepas baut di sini, gue juga nggak ngerti sih Tapi gue bilang nggak susah gitu, pokoknya lepas baut doang, bukannya kayak dilas gitu Maksud gue ya kenapa bilangnya gampang ya, lu lepas baut bisa lah, jadi aman Oke, terus, ya ini hasilnya, silvernya silver standarnya pokoknya, jadi nggak terlalu spesial Tapi kita bikin lebih spesial dari bawaannya, kenapa? Karena ini lebih deep, karena pemilihan clear coat-nya dan chat-nya itu dari Spacehiker Yang pasti tentunya lebih bagus dari originalnya gitu Oke, buat yang kepo-kepo, ini gue detail perakitannya dan ngechat-annya sebenernya kalau di Earth Premium udah banyak Sebenernya emang kita belum update aja di Youtube gitu, jadi buat yang kalian kepo-kepo langsung aja cek Instagram Earth Premium Atau cek 7 Instagram, kita link ada di sini Jangan lupa juga guys, 50k subscriber, gue bakal hancurin Civic gue Jadi, bantuin ya, karena ya udah dikit banget sekarang, gue mau cek dulu nih, sekarang udah beberapa subscriber ya Oke, kita cek Oke guys, tolong bantuannya sekarang 48, 180 guys, jadi seribuan lebih lagi 1820 lagi gue udah punya reason buat hancurin Civic gue Jadi, tolong banget bantuannya, gue udah excited banget buat melanjutin proyek gue Karena ya tahun ini gue udah nggak ada proyek lagi, karena ya apalagi baru proyek gitu Udah abis banjutnya, jadi ya satu harapan gue tinggal Civic gitu, jadi tolongin ya Oke, jadi mungkin update si Strada begini dulu Pokoknya nanti mungkin di B-rollnya banyak proses foto yang pengerjaannya Yang nanti kita tunjukin bugnya dicopot, terus kayak ini tuh dirubah sebenernya Nanti mungkin kita tunjukin before after aja kali ya, jadi before mobilnya kesini dan hancurnya kayak gimana Gue bakal tunjukin karena ya udah kurang mulus lah ini tadinya sebenernya Jadi kita bikin kayak baru lagi, dan ownernya sih sebenernya car enthusiast juga Dan dia punya bengkel juga, jadi sebenernya nih kita pengerjainnya harus hati-hati Karena orang ngerti mobil lah gitu intinya Oke, jadi mungkin 3 topik begini dulu Thank you for watching and be the best on earth See you guys Thank you Thank you Terima kasih telah menonton